Pendaftaran pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Tanjung Jabog Barat telah berakhir pada 20 Oktober lalu. BKPSDM mencatat ada sebanyak 1.963 pelabar dalam rekrutmen P3K ini. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kabit PSIK BKPSDM Tanjung Barat, Siti Rahabah Husin. Selain penerimaan JPNS di tahun yang sama, pemerintah Kabupaten Tanjung Barat melalui BKPSDM turut membuka pendaftaran P3K. Dikatakan Kabit PSIK BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabog Barat, Rahmah, bahwa dari total 1.963 pelabar tersebut tersepar di 3 formasi, yakni tenaga guru sebanyak 152 pelabar, tenaga teknis 1.563, dan tenaga kesehatan sebanyak 248 pelabar. Disampaikannya pula, penerimaan P3K gelombang atau tahap pertama ini, dikhususkan bagi para honorer Pemda Tanjung Barat yang sudah terdata atau masuk dalam database PKN, dan hingga saat ini masih dalam tahapan verifikasi hingga 29 Oktober mendata. Dilanjutkan tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi pada 30 Oktober hingga 1 November 2024. Untuk tahap dua sendiri akan dilakukan pada tanggal 17 November mendatang, di mana pada gelombang kedua ini masih dikhususkan bagi para tenaga honorer, namun mereka yang tidak terdata dalam database PKN. Dengan catatan, mereka sudah menjadi honorer di instansi pemerintah selama dua tahun. Untuk P3K tahun anggaran 2024, ini pelabar sampai tanggal 20 Oktober kemarin itu sebanyak 1.963 orang. 1.963 itu terdiri dari teknis 1.563, guru 152, tenaga 248. Itu batas terakhir kemarin di tanggal 20 Oktober. Berarti kalau yang untuk P3K ini memang rata-rata fokus tenaga honorer yang di sini? Ya, untuk P3K ini yang tahap satu, yang jadwal pertama ini untuk tenaga non-ASN yang masuk dalam database PKN. Itu yang jadwal pertama yang masuk dalam database PKN. Tapi kalau untuk jadwal sendiri belum tahu ya, kita akan pergi biarkan. Jadwal, setelah tahapan ini apalagi? Tahap ini kan masih dalam tahap verifikasi. Verifikasi lagi. Verifikasi itu sampai dengan tanggal 20 Oktober, nanti di pengumuman dari tanggal 30 sampai dengan 1 November. Pengumuman hasil sedeksi administrasi. Meski demikian, Rahma menambahkan, Juknis pendaftaran P3K dipastikan telah sesuai aturan. Selain bagi pelamar P3K, diharapkan untuk dapat mempersiapkan diri. Salah satunya dengan cara belajar. Sebab ujian P3K juga dilakukan secara CAT dan secara transparan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.